Halo guys welcome back to my YouTube channel Oke balik lagi di video tutorial dari aku nah di video tutorial kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian Bagaimana sih cara menyimpan video foto dokumen supaya dokumen dan foto juga video kita itu tetap aman jadi ketika kita punya foto atau video yang harus kita simpan atau harus kita sembunyikan biar orang lain nggak ketahuan biar orang lain nggak tahu itu disini aku bakal jelasin ke kalian jadi di tutorial ini aku bakal jelasin ke kalian makanya kalian jangan skip tutorial ini biar kalian nggak ketinggalan step by stepnya Oke jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya jadi disini aku keluar aja dari galeri HP aku nah kemudian langkah berikutnya kalian cukup masuk di Google Play Store dan di Google Play Store ini kalian klik aja galeri fold seperti ini kemudian disini kalian download aja karena ini menurut aku sangat rekomendasi ketika kalian ingin menyimpan rahasia di galeri HP kalian nah disini langsung aja aku buka nah oke disini kita sudah masuk di aplikasi galeri fold seperti ini kemudian di HP kalian kan kalian dan kunci nih layar HP kalian nah disini kalian buka aja seperti aku ya disini aku buka kunci layar HP aku nah oke disini langsung terbuka ya Nah ini semua foto dan video sudah aku simpan disini ya kalian bisa lihat nah ini semua foto yang sudah aku simpan dan juga video yang sudah aku simpan jadi ketika orang orang lain ingin membuka di galeri kalian itu mereka tidak bisa menemukan kenangan kalian atau mungkin juga video yang mungkin itu kalian rahasiakan nah caranya kalian cukup klik yang tanda tambah ini kemudian disini kalian misalnya ingin mengambil folder folder baru atau mungkin kalian tambahkan file lainnya dan juga mungkin kalian ingin ketika kalian ngerekam kalian bisa menyimpannya dan mungkin juga gambar atau foto dan juga disini tambahkan gambar dan video kalian klik aja seperti ini tambahkan gambar dan video nah disini kalau misalnya kalian ingin menyimpan foto kalian cukup klik satu foto atau video kemudian ya di sini kalian klik yang di bawah ini tambahkan nah disini kalian bisa klik yang kalian tambahkan ke gambar kalau misalnya dia foto kalian klik yang gambar tapi kalau misalnya kalian ingin menyimpan video kalian klik aja yang video tapi karena ini foto jadi aku klik aja di foto ini atau di gambar ini nah secara otomatis ini sudah tersimpan di aplikasi ini jadi kita sudah melihat bahwa foto kita atau video kita yang kita menurut kita itu sangat privasi itu bisa tersimpan disini dan orang lain tidak bisa melihatnya nah oke disini kalian bisa lihat ya gambarku nah disini sudah tersimpan semua gambar yang misalnya kalian ingin sembunyikan ataupun itu video nah oke mungkin itu aja ya tutorial dari aku bagaimana sih cara menyembunyikan foto ataupun video yang menurut kita itu sangat rekomendasi jadi ketika orang lain membukanya mereka tidak bisa melihatnya kecuali kita karena ini ini pakai kata sandi Oke mungkin itu aja jangan lupa kalian like share komen dan juga subscribe YouTube channel aku Oke terima kasih sampai ketemu di video video aku selanjutnya